Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Tunjukkan tarinya jadi wakil rakyat Chris Dahyanti ikut buka suara soal UU Ciptaker yang bikin DPR di gerudung netizen habis-habisan tidak ada niat untuk memanjakan para pengusaha dan investor baru-baru ini banyak netizen yang menyoroti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tak sekedar menyoroti netizen juga heboh memberikan kritikan kepada DPR lantaran mengesahkan UU Ciptakerja bukan tanpa alasan hal itu karena netizen menilai bahwa banyak pasal UU Ciptakerja yang dianggap merugikan para pekerja beberapa hal yang dikeluhkan oleh para netizen seperti penghapusan upah minimum di Kabupaten Anggokota penurunan nilai pesamon saat mengalami PHK dan lain-lainnya mengetahui hal itu selebriti yang ikut duduk ikut sesenaya menjadi wakil rakyat Chris Dahyanti baru-baru ini ikut buka suara hal itu diketahui dari undahannya di akun Instagram Chris Dahyanti Lemos pada Senin dalam mengunggahan itu istri Raul Lemos disebut tampak memposting foto saat dirinya berada di gedung DPR dalam foto itu Chris Dahyanti terlihat memakai busanah formal dengan dominasi warna ungu dan putih tak hanya itu ia juga memamerkan momen saat dirinya ambil bagian dalam rapat pengesahan UU Ciptakerja ia terlihat duduk di kursi seraya tampil mengenakan masker bersamaan dengan foto itu Ibunda Aurel Hermansyah tersebut menyinggung soal RUU Ciptakerja dalam tulisannya Chris Dahyanti mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah pusat akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat ia juga mengatakan bahwa RUU Ciptakerja tersebut tidak berniat untuk memanjakan para pengusaha ataupun investor menurut Chris Dahyanti RUU Ciptakerja tersebut merupakan terobosan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia tak hanya itu Chris Dahyanti juga mengklaim bahwa RUU tersebut dapat memudahkan di semua sektor dan bidang dalam melakukan pekerjaannya tak hanya itu di akhir kalimannya Chris Dahyanti juga mengatakan bahwa gagasan omnibus laut memiliki tujuan yang baik untuk publik pasalnya dalam unggahan itu Chris Dahyanti memilih untuk membatasi komentar oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya sampai jumpa bye selamat menikmati